Informasi selanjutnya ini masih seputar mudik ya, dimana ratusan sepeda motor pemudik yang ikuti program angkutan motor gratis alias motis mulai tiba di stasiun Yogyakarta. Naiknya peminat angkutan motis ini membuat kuota terus ditambah, sementara petugas pun dituntut bekerja ekstra dan super gesit. Hanya dalam waktu 30 menit, para petugas dengan sigap mengeluarkan kendaraan roda 2 yang tiba di stasiun Lempuyangan Yogyakarta. Dengan cekatan, para petugas mencocokkan data nomor registrasi dan nomor kendaraan yang ada di manifest kendaraan program angkutan motor gratis alias motis. Demi mencapai target, para pekerja ini harus bekerja ekstra cepat saat kereta terlambat tiba di stasiun. Kereta ada keterlambatan hampir 1 jam setengah sampai di stasiun Lempuyangan, jadi kita waktunya agak dipercepat gitu. Waktunya biasanya kita ada jeda waktu turun untuk motis, itu biasanya sekitar 35 menit untuk penurunan barang-barang sepeda motor yang turun di stasiun Lempuyangan. Sejak dua hari terakhir, jumlah motor yang diturunkan di stasiun ini mencapai 150 unit. Motor-motor ini berasal dari Jakarta dan Bandung. Tahun ini jumlah motor yang diangkut ditargetkan mencapai 1.958 unit. Jumlah ini lebih banyak dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1.865 unit. Dengan program motor gratis ini, keselamatan jalan raya lebih terjamin. Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan keselamatan di jalan raya dengan cara supaya masyarakat menggunakan mudah tangkulasi masal seperti bis, kemudian kereta api. Kemudian mereka yang menggunakan mudah tangkulasi masal tadi, kendaraannya itu kita titipkan di kereta api. Masa angkutan motis ini dijadwalkan dari 27 Mei hingga 2 Juni. Sementara verifikasi ulang pemudik yang ikuti program motis akan dilakukan sebelum masa arus balik 8 Juni. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET.